Pemirsa Kemudian juga ada Tower Support di 975 Resisten di 1000 CTRA supportnya di 850 Resisten di 890 Dan ICBP supportnya di 9600 Dan Resisten di 9800 Semuanya direkomendasikan baik Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda Pak Praska kita lanjutkan kembali Pak Halo Pak Praska Kita akan coba jawab pertanyaan Pak Raka di Tanggerang Selatan INTP di 14250 Analisis Anda Oke INTP di 14250 Jadi untuk INTP sendiri Kita harus ini pergerakan agak sana Mulai konsolidasi ya Setelah Apa namanya Menyuntulkan 15500 Dan Saya rasa ini untuk Ketua sana masih punya Perspektif juga Jadi masih bisa Di hold Dan juga pegang ya Dimana Kira-kira tidak menunggu Kalau misalnya bisa Resisten di level 14500 Dengan volume Cukup tingkat Maka dia Terpulang menuju Sampai ke level Ke level 16000 Baik ada potensi Ke 16000 Di hold saja Kemudian BBYB Pak BBYB BBYB Yang tadi Pak Praska Oh banyak Banyak Untuk Kompetisi ini kan Baru Sampai 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 Jadi ini Garansi kan Tentu Sangat situasi Sekali ya Jadi mungkin Kalau Yang mau beli Kita menunggu Di level 300 Sampai level 320 Seperti itu Oke Baik Barakah di Tangerang Selatan Jawabannya Kemudian dari WhatsApp Interaktif Ibu Lili di Surabaya Ini mempertanyakan Bagaimana pergerakan ISG sampai dengan Akhir tahun Tadi pun juga Sudah kita jawab Kemudian juga ada Fudin dari Jakarta Gudang Garam Di 50.761 Tapi sebelum kita Jawab ini Sekaligus nanti Menjawab pertanyaan Pak Yanto Di Surabaya Sudah ada Telefonnya masuk lagi Pak Praska Kita akan coba Sapa Halo dengan siapa di mana Halo Pak Ya Tampaknya terputus Dan kami Persilahkan Anda Kembali untuk bergabung Bersama kami Di WhatsApp Interaktif Ataupun Telefon interaktif Seperti yang tertera Di layar televisi Anda Dari Fudin Jakarta Pak Praska Gudang Garam Di 50.761 Pak Analisisnya Ya Oke Untuk Gudang Garam Jadi kita Lagi ini kan Setelah Tengah Tengah Sukai rokok Ini membuat Tengah rokok Tengah koreksi Jadi ini sebenarnya Masih cukup menarik Di mana hari ini Kalau Sambu Dandara Masih Menguatkan Sehingga Masih bisa Di hold Dengan target Kita Resisten Di 47.300 Tidak direkomendasikan Averaging down Pak Untuk Megio sudah punya Saya serangkan Kita bisa Makan Averaging down Selamat Dengan target Itu di 40.700 Sampai Di 43.000 Ya Posisi Bapak Fudin Di Jakarta Ini ada Di 50.761 Baik Sudah Naflapangnya Masuk Kembali Pak Praska Kita akan Coba Sapa Halo Dengan Siapa Dimana Dengan Pak Pandang Dari Pandu Selamat Sore Pak Praska Dan Pak Devit Mau Nanya Take profit Di level Berapa Untuk Saham Elsa Dan PKR Di Bukarawaci Elsa Dan PKR punya 310 PKR Punya Di 230 Tempor Covid Di Level Berapa Oke Itu Saja Ya Pak Di Desember Atau Di Januari Oke Baik Terima Terima Kasih Pak Bambang Yang ada Di Bandung Yang sudah Berpartisipasi Kita ke Surabaya Terlebih dahulu Pak Yanto Di Surabaya Yang tadi Sudah Berpartisipasi Di Line Telepon Tekim Pak Sudah Ambil Di Posisi 9000 Pak Praska Analisis Anda Ya Untuk Sampai Ini Sendiri Kita Kita Bagi Cahor Ya Memang Secara Biman Dan Proses Mulai Degerasan Dengan Keper Global Jadi Kita Bagi Cahor Dengan Targen Sistem Ini Terdekat Kita Lepas 9500 Untuk Sampai Itu Di 9500 Pak Oke Terputus Putus Pak Praska 11500 Untuk Level Take Profit Pertama Pak Yanto Di Surabaya Untuk Tekim INKP Ingin Masuk Direkomendasikan Tidak Pak Praska Oke Kalau INKP Kita Sebenarnya Keperakannya Sudah Sama Dengan Tekim Jadi Kalau Ingin Masuk Saya Targen Lebih Bikonik Untuk INKP Dengan Disaran Di Level 7200 Sampai 10500 Baik Jawaban Untuk Pak Yanto Di Surabaya Dari WhatsApp Interaktif Kita Coba Sampai Bapak Yudi Dari Jogja KLBF Sudah Ambil Posisi Di 1560 Trend Dan Rekomendasinya Pak Praska Dengan Sudah Ambil Posisi Di 1560 Untuk KLBF KLBF Kita Bisa Melakukan Average Time Jika Belum Ada Di Posisi Atas Atau Belum Ada Ini Menurut Menarik Untuk Masuk Karena KLBF Di Area Support Di Level 1450 Masuk Saya Nah Ini Dalam hal Kita Melihat Target Resistener Berada Di Level 1580 Sampai 2600 Jadi Masih Melarik Baik Di Hau Untuk Pak Yudi Jogja Dengan Target Price Tadi Di 1580 Sampai Dengan 1600 Pak Bambang Di Bandung Yang Tadi Sudah Masuk Di Lentelfon Elsa Take Profit Sudah Masuk Di 310 Untuk Elsa Kita Melihat Kan Di Pergerakannya Sudah Mencapai Resisten Dan Di Target Sebelum Maka Mereka Bisa Ditarankan Melakukan Take Profit Lebih Dahulu Karena Di Sampai Setelah Target Dilihat 360 Sampai Menurung Kondisi RSI Sudah Di Jurnal Jurnal Baik Tidak Harus Menunggu Di Akhir Desember Ata Januari Untuk Take Profit Sebagian Bisa Dilakukan Oleh Pak Bambang Di Bandung Pertanya Yang Sama Juga Untuk LPKR Pak Di 230 Oke LPKR Sudah Pertanyaan 230 Ya Oke Baik Secara LPKR Di Sini Untuk Trend Jangka Apa Namanya Trend Memang Sudah Mencapai Target Namun Untuk Trend Jangka Menengah Kita Mereka Tidak Potensial Upset Hanya Saja Ada Baiknya Kita Mungkin Lebih Dikatakan Take Profit Tapi Dengan Target Tidak 265 Baik Take Profit Dengan Target Price Di 265 Penutupan Sisi Kedua 242 Minus Di 2,42% Meskipun Tertekan Cukup Dalam Posisi Pak Bambang Masih Profit Sebenarnya Ini Di Holt Saja Dengan Koreksi Yang Terjadi Dengan Target Price Nanti Di 265 Pak Praskah Baik Selanjutnya Kita Akan Coba Sapa Pertanyaan Sudah Berpartisipasi Di WhatsApp Interaktif Kami Ada Bapak Haikal Dari Tegal Untuk WG Di 252 Untuk Jangka Panjang Apa Masih Sana Untuk WG Pak Praskah Oke Untuk WG Kita Disini Secara Masih Bisa Deportasi Menengah Penguatan Menengah Panjang Dimana Targetnya Adalah Kalau Untuk WG Ini Ada Di Level 300 Sampai Ke 326 Seperti Jadi Untuk Saat Ini Kita Bisa Lakukan Baik Ini Panjang Sudah Menguat Kita Ada Baik Baik On Business Di Kitaran 250 Sampai Di 260 Baik Bapak Haikal Dari Tegal Untuk WG Di 252 Kita Akan Jeddah Kembali Terlebih Lupa Praskah Masih Banyak Pertanyaan Di WhatsApp Interaktif Dan Kita Masih Mengundang Partisipasi Dari Pemerintah IDX Channel Di Telepon Interaktif Kami Kami Akan Segera Kembali Usai Jeddah Berikut ini Sampai Sampai Sampai